Bersa seorang petugas keamanan di Komplek Raja Wali, sawah besar Jakarta Pusat menjadi korban terkaman anjing pitbull milik penghuni komplek. Akibatnya korban mengalami luka parah di sekujur tubuh dan harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan medis. Peristiwa ini berawal ketika pemilik anjing ditegur petugas membawa anjing tanpa tali pengikat. Persetruan anjing jenis pitbull dengan petugas keamanan terjadi di Komplek Raja Wali, sawah besar Jakarta Pusat. Saat kejadian, anjing terus menerkam korban meski sang pemiliknya berusaha memisahkan anjing yang mengamuk. Dengan ganasnya, anjing berwarna hitam itu terus menggigit korban yang sudah jatuh tersungkur tak berdaya. Meski sudah dipisahkan oleh sang pemilik, namun korban yang sempat bangkit dan kabur kembali dikejar dan diserang anjing. Amukan anjing ini direkam warga sekitar yang menyaksikan langsung di lokasi. Kejadian as ini berawal ketika pemilik anjing ditegur petugas keamanan, Herman, saat tengah berkeliling bersama hewan peliharaannya tanpa tali pengikat. Padahal diketahui, anjing tersebut kerap menggigit anjing lain dan juga kucing di sekitar perumahan. Namun sang pemilik justru marah dan terjadi perselisian, menyusul reaksi penyerangan anjing kepada korban. Korban langsung menjalani perawatan intensif di rumah sakit Tarakan, Jakarta Pusat karena luka yang dialami hampir di sekutur tubuhnya. Agar tidak kembali mengamuk dan meresahkan warga, anjing tersebut telah diamankan petugas dinas KVKP. Dari Jakarta, Raniston Sanjaya, Anyus melaporkan.